Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada OPPO Reno8 Pro 5G dan handphone ini adalah versi Demo Live Mode karena memang untuk handphone demo itu diperuntukkan bagi toko retail atau counter handphone yang digunakan contoh kepada calon pembeli ataupun calon customer kita akan coba untuk mengunlock demo mode pada handphone ini agar handphone bisa digunakan secara full bukan lagi handphone Demo Live dan untuk menghapus Demo Mode pada OPPO Reno8 Pro 5G ini kita tidak membutuhkan komputer hanya cukup mendownload sebuah aplikasi saja namun sebelumnya handphone ini bisa kita hubungkan dulu ke jaringan internet teman-teman bisa menggunakan jaringan internet via wifi ataupun jaringan internet via data seluler kartu SIM setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet kita pastikan juga pada handphone ini belum atau tidak terlogin akun Google silahkan bisa cek di pengaturan ataupun pada aplikasi Google Play kemudian sekarang kita akan langsung unlock demonya kita bisa buka browser Chrome dulu kemudian pada browser Chrome ini kita akses blog magelangflasher dengan URL atau alamat blognya yaitu www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com harus tepat untuk mengetikkan URL blog magelangflasher jadi seperti ini ya www.magelangflasher.com kemudian kita tekan enter setelah blognya terbuka di pojok kiri atas ada menu garis 3 kita klik saja menu ini selanjutnya bisa kita pilih menu unlock demo dan apabila muncul iklan bisa langsung kita tutup saja klik X di pojok kanan atas halamannya dan sekarang kita sudah masuk di halaman download untuk unlock demo smartphone dan kita geser ke bagian bawah di sini ada unlock demo OPPO ada unlock demo OPPO 1, 2, 3, dan 4 kita bisa gunakan salah satu kita coba dulu di unlock demo 1 kemudian kita akan dialihkan ke halaman download media file seperti ini bisa pilih I accept kemudian langsung kita download dengan cara kita tekan panah ke bawahnya sampai ada notifikasi untuk mengunduh aplikasi demo reset APK seperti ini kita pilih saja tetap download ya sampai file-nya terdownload untuk aplikasi selanjutnya yang muncul tidak perlu kita download kita pilih batal saja dan perhatikan untuk APK-nya atau aplikasinya sudah berhasil kita download muncul notifikasi di bagian atas layar handphone ini apabila notifikasinya hilang kita bisa membuka file-nya dengan cara kita klik saja menu titik 3 di pojok kanan atas kemudian kita masuk ke menu download setelah itu kita akan melihat APK atau aplikasi demo reset titik APK yang akan kita install langsung saja kita klik sampai muncul notifikasi demi keamanan seperti ini kemudian kita pilih menu setelan aktifkan izinkan aplikasi dari sumber ini kemudian pilih install dan kita tunggu kalau sudah terinstall langsung saja kita jalankan dengan cara kita pilih menu buka gsm marhaba demo reset kita pilih ok saja kemudian ketuk tampilan layar penuh aplikasinya akan berjalan ulang kemudian disini kita bisa pilih menu factory reset yang atas selanjutnya akan muncul notice kita klik saja menu yes kemudian disini kita diminta untuk mengaktifkan aplikasi admin perangkat dengan cara mengisikan kode konfirmasi yaitu 4 huruf kita ketikkan sesuai dengan huruf yang muncul di sebelah kanan kolom mengisikan kode konfirmasinya kalau sudah kita ketikkan hurufnya kita klik aktifkan saja kemudian kita pilih menu aktifkan dan kita tunggu sampai handphone ini otomatis restart ini adalah OPPO Reno8 Pro 5G sudah kita proses untuk menghapus demo modenya pada saat proses seperti ini pada saat handphone ini restart jangan kita tekan tombol apapun biarkan saja sampai handphone menyala otomatis kemudian masuk ke halaman format data seperti ini wiping please wait kemudian handphone akan restart lagi kalau format datanya sudah selesai dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loadingnya kira-kira membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 menit jadi bisa kita letakkan saja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai seperti biasa untuk durasi pada video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah handphone ini selesai proses loadingnya langkah berikutnya adalah melakukan setup langsung kita pilih bahasa Indonesia saja berikutnya kita pilih wilayah langsung Indonesia dan lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu untuk sambungkan dengan wifi bisa kita lewati dulu kebetulan handphone ini tidak terlogin akun Google tadi sudah kita cek tidak ada email ataupun akun Google yang terlogin di handphone ini sehingga kita tidak perlu melakukan verifikasi akun Google bisa kita lanjutkan setupnya bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati kemudian selama datang di color OS dan proses setupnya sudah selesai bisa kita perhatikan tulisan demo phone di pojok kiri atas layar handphone ini sudah hilang berarti demo mode pada OPPO Reno8 Pro 5G ini sudah berhasil kita hapus dengan mudah tanpa menggunakan komputer cukup dengan aplikasi saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota